kak tinggal di Taiwan kok enggak pernah makan tahu busuk apa enggak doyan tahu busuk mukbang tahu busuk dong kak Oke siapa takut tapi aku mau pergi dulu ya karena aku hari ini tuh ada janji di salah satu klinik tempat aku bersihin wajah aku ya jadi aku mau pergi ke sana dulu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi nih channel aku Aida Mariani Mbak TKW Taiwan ya betul banget aku bekerja sebagai Mbak TKW Taiwan Oh ya aku mau nyapa-nyapa dulu nih buat sahabat Aida semuanya gimana kabar kalian hari ini semua kalian sehat terus biar kalian bisa nonton video aku terus Oh ya buat sahabat Aida yang baru pertama kali ini nemuin channel aku jangan lupa ya bantu like komen dan subscribe dan tekan tanda notifikasi biar kalian bisa dapat notif video-video terbaru dari aku ya biar aku juga makin semangat kontennya terus buat sahabat Aida yang selalu setia nonton video aku yang selalu stay tune terus di video aku terima kasih banyak ya semoga kalian dilimpahkan di meski yang melimpah dan dipermudah segala macam urusan kalian Amin Amin Yerobal Alamin Oh ya ini tuh perjalanannya lumayan agak jauh ya sekitar 20 menitan ya sahabat Aida dari tempat aku kerja kebetulan hari itu cuacanya itu cerah banget ya tuh cerah banget kan secara hati aku ke kalian semua hahaha bercanda ya sahabat Aida Oh ya sahabat Aida kalian nonton vlog aku lagi ngapain nih lagi makan atau sambil besi-besi rumah boleh dong kalian komen di kolom komentar bawah ya ini tuh sebenarnya udah musim semi ya musim semi aja sepanas ini apalagi kalau nanti udah musim panas Aduh nggak kebayang deh panasnya seperti apa nanti setelah pulang dari klinik aku bakalan lakuin challenge lagi nih mau mukbang tahu pusuk eh jangan salah ya tahu busuk bukan berarti tahunya udah pusuk terus aku makan bukan ya sahabat Aida tapi tahu busuk itu tahu yang sudah di fermentasi itu tuh salah satu makanan khas Taiwan yang paling populer besar loh di kalangan masyarakat Taiwan karena rasanya enak dan juga lesat terus masalah harga juga menurut aku lumayan terjaga banget sih ini dia itu aku masih di jalan ya cuman manfaat banget nanti pas aku treat mana aku nggak bisa buat ngambil video di dalamnya karena itu tuh bener-bener nggak boleh dilarang gitu ya sahabat Aida nggak tuh deh kenapa jadi aku nggak aku record ya pas aku di dalamnya dan ini itu aku kesana biasanya emang satu bulan sekali ya terus juga ada yang komen katanya tinggal di Taiwan kok nggak pernah makan tahu busuk sebenarnya bukan nggak pernah beli sih aku sering banget beli tahu busuk cuman nggak pernah aku record aja dan ini kok lagi on the way ya mau pulang kan aku mau langsung beli tahu busuknya tuh aku suka banget sama makanan tahu busuk menurut aku seenak cuman tahu busuk itu di sini tuh ada yang bermacam-macam ya ada yang di kuahin kayak direbus gitu ya terus ada juga yang digoreng cuma aku tuh lebih seneng yang digoreng terus aku udah pernah sih coba ada beberapa bagian belinya tuh nggak di sekitar area rumah aku ya cuman aku nggak begitu suka cuman kalau misalnya yang di area rumah aku ini aku nggak tahu kenapa suka banget karena menurut aku rasanya tuh lebih enak dan gurih ya dan ini tuh aku udah sampai di salah satu rumah sakit gitu ya dan ini juga aku udah udah gue mau pulang tuh dia ya karena di luar panas banget tuh jangan salpok sama tempelan yang ada di wajah aku ya karena itu itu bukan bukan itu tempen buat penghilang jerawat gitu jadi itu buat kayak buat steril gitu lah ya jadi ini dia lanjut aku lagi duduk sendirian aja aku naik taksi jadi aku juga pakai topi karena bener-bener cuaca itu bener-bener panas banget gila sumpah jadi aku pakai topi deh dan ini dia aku udah turun dari taksi jadi aku mau langsung aja deh Cus otw beli tahu pusuk jadi kita jalan dulu sebentar sebenarnya sih nggak jauh ya dari tempatan kucak itu bener-bener deket banget sih jadi aku jalan cuman beberapa menit tuang gitu loh dan lanjut ini dia aku jalan juga sendirian aku pergi beli sendiri-bener sendirian dan ini dia tahu pusuk tahu kesukaan aku oke selamat aja aku baru pulang Oh ini tumpah ya karena ada yang komen katanya Kak kerja di Taiwan tapi kok nggak pernah makan tahu busuk gitu apa karena nggak suka bukan nggak suka ya aku dulu udah pernah ya review tahu busuk cuma masalahnya itu udah lama banget ya aku udah nggak review sebenarnya di belakang kamera aku sering banget ya makan tahu busuk ini dia tahunnya cuman kalau masalah tahu busuk aku lebih senang tahu busuknya itu yang digorengnya kan tahu busuk gusuk itu banyak yang macamnya dan ini ada bumbunya ini juga ada kolnya yang udah dipermentasi gitu jadi ini kita tempain aja disini aku sebetulnya sering ya makan tahu busuk cuman enggak setiap kali aku belanja gitu enggak selalu aku update video gitu ya sama kaedah Oke karena hari ini aku baru pulang juga terus klik lanjut ini dia ada perbumbuannya jadi itu disiram aja ke atasnya tapi banyak banget ada seberagi yang temen aku yang enggak menyukai tahu busuk enggak tahu sih kenapa tapi menurut aku ini tuh enak banget ya cuman tahu busuk yang kuah ya aku enggak begitu suka sih enggak tahu kenapa aku lebih senang yang goreng kayak gini kalau goreng kayak gini itu gila tapi panas juga ya lebih baik aku buka itu aja deh coba jaket ya sahabat Aida baru pulang ya tapi nggak apa-apa kita pakai tok ya ya nggak apa-apa ya aduh oh my god mohon maaf banget di belakang aku agak berantakan kali ini ya ini dia tahu busuknya enggak sih sumpah wangi banget setiap aku beli tahu busuk aku juga enggak rupa beli ini dia yang kemakanan ke adonin ikan gitu ya kayak otak-otak itu cuman itu direbus selamat menirohin bar kicin banyak banget dan segini itu tahu busuknya aku beli dengan harga 65 NT kalau di rupiah itu sekitar segini itu harganya itu 65 NT kalau misalnya ke rupiah itu sekitar Rp. 32.500 ya terus yang ini fish cake nya ini ini satunya itu 11 NT kalau misalnya aku rupiah ini tuh sekitar Rp. 5500 rupiah worth it sih menurut aku sumpah enak banget enak banget sumpah ini kolnya ini udah di fermentasi dan tahunya udah digoreng tahu busuk bukan berarti tahunya busuk banget terus digoreng gitu enggak ya sahabat Eda ya tuh enak banget enak banget enggak tahu sih kenapa ya orang Indonesia itu banyak banget yang nggak suka tahu busuk tapi menurut aku ini itu enak aja cuman kalau yang kuah aku bener-bener agak ngerasa aneh sih kenapa karena bau itu sangat menyengat buat aku kalau goreng kayak gini menurut aku enggak sih apalagi ini tuh bener-bener enak itu tahu busuk terenak yang pernah aku makan selama aku di Taiwan kebetulan banget ada yang nyuruh aku komen nyuruh makan tahu busuk ya karena aku udah lama banget nggak aku beli tahu busuk bener-bener enak banget nih Nek menurut kalian aku makan apalagi ya btw aku seneng loh buat kalian yang nyuruh aku makan apa terus aku bisa lakuin buat kalian buat kalian yang kepengen aku makan apa kalian juga boleh loh komen di kolam komentar bawah semoga sahabat Eda yang sedang menonton vlog aku ya yang udah yuru aku challenge juga semoga kalian terhibur ya sama vlog aku enak banget ini juga tadi sama ya aku beli dengan harga 11 nt aja kalau misalnya aku rupiah itu sekitar lima ribu lima ratus rupiah alhamdulillah makanan aku udah habis tuh sampai bersih sumpah sih enak banget ya terus yang udah kasih challenge tadi nyuruh makan tahu busuk terima kasih banyak ya aku suka banget tuh sama tahu busuk cuman sering gak rekod aja pas aku beli ya see you the next video sampai jumpa di video berikutnya bye bye buat kalian kalau misalnya pengen aku makan sesuatu kalian boleh komen di kolom komentar bawah ya see you the next video selamat menikmati 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 selamat menikmati